Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Kisah pria angkut Teddy Bill dari tempat sampah untuk hadiah anak bikin ternyuk Sahabat sejuta kisah, perasaan kasih dan sayang terhadap anak-anak sudah pasti telah tertanam kuat dalam diri setiap orang tua Meski sadar dengan kemampuan, mereka tetap berusaha menyenangkan anak-anak dengan memberi apa yang diinginkan Seperti yang dilakukan seorang ayah yang dikisahkan oleh pengguna Facebook asal Malaysia Bernama Asri Walter berikut ini Melalui postingannya, Asri menceritakan seorang pria yang begitu senang bisa menemukan boneka beruang Atau Teddy Bill untuk dibawa pulang Menurut pria itu, boneka Teddy Bill tersebut sudah lama diminta anaknya Tetapi karena kondisi ekonomi, dia tidak mampu membelinya Namun saat menemukannya di tempat sampah, dia begitu gembira Dia akhirnya bisa memberikan boneka Teddy Bill yang sangat diinginkan anaknya Asri mengatakan saat berhenti di lampu merah Dia melihat seorang pria menggendong boneka Teddy Bill di atas motor buntutnya Penasaran, Asri mendekatkan mobilnya Dia kemudian bertanya pada pria itu Bang, Teddy Bill itu mau dibawa kemana? Pria itu membuka masker dan mengatakan boneka itu diambil dari tempat pembuangan sampah Ya bang, ini saya temukan di tempat pembuangan sampah waktu kerja tadi Ada orang buang, terus saya ambil Kata pria itu Ketika Asri menanyakan apakah boneka itu akan dibawa pulang untuk anak-anak Pria itu tidak langsung menjawab Setelah agak lama termenung Pria itu mengatakan Bahwa anaknya sudah lama menginginkan punya boneka Teddy Bill Kemarin dia lihat di toko Tapi harganya sangat mahal Uangnya bisa buat beli makan keluarga bang Ini boneka saya temukan di tempat sampah masih bagus Memang rezeki dia Nanti saya bersihkan setelah di rumah Dia pasti senang Kata pria itu Mendengar cerita pria itu Asri pun merasa terharu Asri melihat pengorbanan seorang ayah yang begitu mengutamakan kebahagiaan Anggota keluarganya Baru saja Allah memberi peringatan kepada saya Apapun kesusahan yang kita alami Masih ada yang lebih susah hidupnya dari kita Kita juga selalu mendengar pengorbanan ibu Tapi jangan lupa juga pengorbanan ayah Setiap hari mereka keluar mencari rezeki Tak peduli panas dan hujan Mereka bekerja Untuk memastikan makanan terus tersedia Di atas piring anggota keluarganya Tulis Asri Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa